Pemirsa Anda kembali di Ramadan kita, nah di segmen Puasa Pedia sudah ada Ustadz Bukhari Muslim yang akan menjawab pertanyaan dari warganya dengan tema nih menahan diri di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Nah Ustadz menahan diri ini kan artinya luas ya, bisa menahan diri dari hawa nafsu, kemudian emosi, nah gimana kita di bulan suci Ramadan ini bisa menahan diri dari godaan-godaan tersebut Ustadz? Ya sebenarnya begini, syariat puasa ini memang syariat yang berbeda dari lima rukun Islam, kalau rukun Islam yang empat, sahadat, sholat, zakat, haji ini melakukan aktif, puasa itu menahan, nah menahan dari apa? Kalau secara fikir menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan itu bisa namanya muftirat, membatalkan puasanya atau membatalkan pahala puasanya. Agar kita tidak batalkan puasanya, baik dari aspek fikir puasanya batalkan atau pahalanya, maka satu, kita harus menahan, nah menahan apa? Godaan itu ada dua, ada dari dalam kita sendiri yang disebut nafsu, nafsu mencenderungnya mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah kita harus tahan, contohnya apa? Emosi, kita harus tahan, ada orang yang marah-marah ke kita, kita harus gak usah diladenin. Kemudian ada faktor yang luar, hal-hal yang membatalkan, misalnya sesuatu yang membatalkan pahala puasa, ada kemaksiatan. Kita harus menjaga dari mata kita, dari telinga kita, dari ketika ada orang yang tidak baik, kita menahan untuk tidak komentar. Nah ini ada godaan dari luar, jadi kita harus menahan dari luar maupun dari dalam kita sendiri. Cara paling mudah untuk menahan godaan-godaan tersebut gimana Ustaz? Apakah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif atau seperti apa? Pertama kita menyibukkan, dan menyibukkannya jangan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya sibuk, main handphone, main chatting, ya ini namanya gak bermanfaat, kecuali chattingnya diskusi ilmu. Cara yang lain apa? Minta kepada Allah, berdoa ya Allah, tolonglah saya agar saya ini mampu menahan amarah, menahan godaan. Minta pertolongan kepada Allah. Iya, itu yang paling penting, memohon kepada Allah SWT. Baik, kita masuk Ustaz ke pertanyaan dari warganet yang sudah dihimpun melalui akun media sosial kami di Twitter dan juga Instagram. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya nih soal menahan diri. Jadi pada saat menjalankan puasa, kita berhasil menahan diri dari gosip sama teman-teman. Tapi saat sudah buka puasa di acara Bookber, malah kembali bergosip. Nah itu puasa yang dijalankan diterima Allah SWT, gak iya Ustaz? Terima kasih. Gimana tuh Ustaz? Ini perlu kita pahamin, bulan puasa itu satu bulan penuh, Ramadan namanya, Ramadan satu bulan. Jadi kalau misalnya siangnya puasa menahan, malamnya juga. Harus lanjut ditahan. Harus lanjut, bukan berarti kalau siangnya gak gosip, malamnya boleh gosip. Ini salah, ini membatalkan pahala puasa. Tapi bukan membatalkan puasa. Asal puasa itu kan menahan dari makan, minum, dan yang membatalkan lainnya. Asal gak gosip, insya Allah diterima. Tapi kalau gosip, pahalanya yang hilang. Malam-malam selesai dikirain, sama dengan kita makan nih. Makan kan tahan siang, malamnya dia fullin. Namanya ini gak puasa. Jadi intinya menahan diri itu sepanjang hari. Gak cuma selama jam puasa aja, tapi malam juga tetap harus sepanjang. Selama satu bulan penuh, baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari warganet. Nah ini ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya nih, kegiatan apa saja sih yang dapat dilakukan agar dapat menghindarkan atau menjauhi diri dari makrohnya puasa? Apa aja Ustadz? Nih kan makroh itu sesuatu yang kalau menurut ulama-ulama fikir, misalnya begini. Kita mencium bau yang menyebabkan kita nanti tertarik pada makanan. Mencicipi makanan. Atau nonton TV terus-terusan. Hal-hal yang gitu diganti. Dengan apa? Di dalam bulan-bulan Ramadan, Rasul mengajari. Banyaklah baca Qur'an. Kemudian banyaklah membaca. Kalau sudah baca misalnya terjemahannya, baca-baca buku. Jadi ini manfaat. Jadi hal-hal yang makrohnya nanti akan hilang. Yang nanti misalnya hanya duduk saja, nonton saja. Yang gak ada bermanfaat. Tidur saja. Ya, digantilah. Digantilah dengan sesuatu hal yang lebih positif, mendekatkan diri kepada Allah ya. Menarik lagi, tadi ada potongan nabuburit nih. Nabuburit nunggu puasa. Nongkrong-nongkrongnya sih gak masalah. Digantilah dengan cara yang baik. Jangan sampai nongkrong dengan teman sambil nabuburit. Ngomongin orang. Ngomongin politik. Ngomongin macam-macam yang gak bermanfaat. Baik. Diganti dengan bermanfaat. Diskusi ilmu, diskusi Qur'an. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana cara menahan amarah di bulan puasa? Sedangkan posisi kita dalam keadaan diledekin atau diganggu. Sehingga membuat kitanya marah. Sedangkan marah di bulan puasa dapat mengurangi pahala puasa. Pertanyaannya, sikap apa yang harus diambil untuk menahan diri di bulan puasa untuk tidak marah? Nah, gimana Ustadz? Benar ini, ada orang marah-marah. Orang marah itu kita anggap, orang ini memberikan sesuatu kepada kita. Kalau sesuatu kita gak terima, bukankah barang ini akan balik ke dia? Artinya kalau ada orang marah kepada kita, kita gak merespon, marahnya itu akan balik ke dia. Baik. Jadi ini kita harus pandai memahamin. Oh lah, orang marah itu gak ada kaitannya kok. Lagian kalau kita orang awam terus mengatakan, ini so, ya sudah lah saya puasa. Saya sedang puasa, gak usah macem-macem. Oke. Nah itu begitu. Desisi lain tadi, udahlah. Kalau kita gak mau terima, insya Allah kan balik ke dia. Baik. Jadi kesadaran kita sendiri untuk tidak marah ya. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan dari warganet. Ustadz, apakah dengan tidur termasuk dalam menahan diri di bulan puasa? Bisa. Bisa? Bisa. Kan ini ngomongnya daripada. Ya. Baik mana sih tidur sama marah? Ya tentunya lebih baik tidur. Lebih baik tidur dibanding marah-marah. Makanya ada orang mengatakan, So, naim, soim, ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah daripada marah-marah. Tapi jangan kebanyakan juga ya Ustadz ya. Betul, abis kalau tidur. Misalnya begini, malamnya begadang. Begadangnya apa? Nonton, main game, ngapain. Siangnya tidur saja. Ya ini gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya, lebih baik baca Al-Quran begitu ya. Diskusi sama teman tentang ilmu. Atau kita belajar sesuatu yang kita belum tahu. Itu akan lebih bagus. Itu akan lebih bermanfaat. Selanjutnya ada lagi tanyaan dari warganet. Assalamualaikum Ustadz. Seringkali saya emosi di jalan raya. Karena kelakuan pengendara lain yang tidak tertib. Saya berusaha sabar untuk tidak marah. Tapi dalam hati kerap kesal. Apakah ini bisa merusak pahala puasa? Nah ini, ini masalah warga DKI Jakarta nih. Apalagi kalau buka puasa nih. Jelang buka puasa ya. Macet gitu. Saling serobot menyerobot. Gimana Ustadz? Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ghazali. Puasa tingkatan orang puasa itu ada tiga. Pertama, orang hanya puasa menggugurkan kewajiban. Pokoknya dia enggak makan, enggak minum, dan enggak membatalkan, enggak berhubungan sama istri. Tapi ngomongin orang jalan, ngerasain orang, mencibir orang, komentar di sosmednya, inyirin orang tetap jalan. Puasa sih puasa. Maksiat, matanya masih melotot yang bara maksiat. Itu jalan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, dia puasa, tapi dia berusaha menahan dari tadi, membatalkan. Dia enggak benci sama orang, menahan marah, menahan emosi. Itu lumayan. Nomor dua nih. Dan yang ketiga ini puasanya Pala Ambiya. Dia semuanya itu dianggap ibadah. Jadi bukan lagi memikirkan menahan marah, menahan nafsu, bukan. Tetapi sudah mengatakan ini adalah suatu ritual ibadah kepada Allah. Dan itu paling berat. Itu hebatnya. Nah ini pertanyaannya, merusak pahalanya. Kalau ngomong merusak pahalanya, iya bisa jadi secara fikir. Ya karena masih ada rasa kesel. Iya masih kesel. Kalau orang enggak kesel, sudah ikhlas karena Allah, ya itu sudah bersih. Jadi lebih baik kita ikhlas aja ya. Enggak usah kesel-kesel ya. Pujian maupun olokan kepada kita, dianggap sama. Itulah orang yang hebat. Jadi banyak-banyakin sabar aja ya Ustaz ya. Betul, karena puasa itu sabar. Ada lagi pertanyaan dari warganet? Habis. Nah, tapi tenang aja. Seperti biasa, di Ramadan kita, masyarakat atau warganet bisa bertanya kepada Ustaz. Dan nanti langsung akan dijawab ya di segmen Puasa Pedia. Terima kasih Ustaz Bukhari Muslim atas waktunya bersama kami di Ramadan kita hari ini. Dan pemirsa usai jeda, Ramadan kita akan kembali dengan segmen Seribu Rasa Ramadan. Ya akan dipandu oleh rekan kami, Hamdan Al-Khafi. Sesuatu lagi tetap bersama kami di Ramadan kita.